Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel PuroBF Kali ini saya berada di persawan di desa saya atau di kampung saya dan Alhamdulillah saya memiliki sedikit bidang tanah dan biasanya disini saya menanam dari berbagai macam tanaman seperti padi ataupun sayur sayuran atau jagung tapi untuk tahun ini ini agak kekeringan jadi kemarau panjang dari bulan 3 bulan 3 sampai sekarang belum hujan jadi untuk pengairan sawah saya sedikit bingung biasanya saya memakai mesin diesel dan ternyata sampai tahun inilah tahun ini mulai tahun ini tidak keluar lagi karena biasanya diesel itu bisa menghisap air itu di kedalaman dari 8 sampai 10 meter tapi kelihatannya untuk tahun ini menyusut dari permukaan air di bawah tanah kelihatannya sudah lebih dari 10 meter sebut jadi untuk mesin diesel saya tidak bisa menghisap lagi air di dalam tanah jadi satu-satunya salah untuk pengairan di sawah saya saya membuat sumur berbaru dan nanti kalau sudah selesai saya memakai mesin Sibel semoga saja bisa keluar airnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan alhamdulillah pengubarannya sudah selesai dan pengubarannya sedalam 50 meter alhamdulillah tidak ada halangan selamat menikmati dan semoga saja nanti bisa mesin Sibelnya bisa dimasukkan dan keluar airnya semoga saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah pengerjaan sekitar 1 hari setengah ini sudah hampir 2 hari alhamdulillah sudah terpasang dan keluar airnya ini dalam proses seperti ini biasanya akan untuk pengurasan pengurasan di bawah tanah di bawah sumur tadi kalau ada kerikil-kerikil ataupun tanah-tanah yang bercampur dengan air kita bisa kuras dan untuk teman-teman yang baru mengetahui mesin Sibel tersebut biasanya kalau pengurasan pertama akan terlihat kecil tapi jangan khawatir taruh ini biasanya saringan dari Sibel tersebut biasanya tersumbat oleh kotoran-kotoran seperti kerikil ataupun tanah yang bercampur dengan air nanti biasanya kalau sudah bening warna airnya akan terlihat besar jadi keluar airnya itu akan besar jadi kita telaten untuk menunggu dalam proses pengurusan ini harus di kita tunggu karena kalau tersumbat dan airnya tidak keluar biasanya akan membuat Sibel kita jadi rusak jadi pada waktu airnya sudah kecil ataupun mampet kita matikan setelah beberapa menit kita nyalakan lagi dan dalam proses ini memang agak lama karena kita akan menguras sampai airnya ini bening nanti kalau sudah berwarna bening otomatis sudah selesai pengurasan intinya seperti itu jadi seperti ini kita matikan kalau airnya kecil ya kita matikan kemudian kita nyalakan lagi dan akan terlihat seperti besar lagi tapi kalau belum bersih otomatis nanti akan sumbernya ataupun keluarnya airnya akan sekecil lagi jadi intinya pada waktu pengurasan kita harus menunggu sampai bening ini sudah besar lagi nanti biasanya akan turun lagi jadi dari depit airnya akan menurun setelah itu kita matikan lagi dan kita nyalakan lagi seperti itu jadi kita tunggu sampai airnya benar-benar bening dan kalau sudah bening otomatis sudah selesai dan seperti itu keluar airnya nanti saya akan videokannya dan ternyata sampai malam airnya juga belum bening lagi tapi gak apa-apa ini demi perjuangan kita akan coba nyalakan lagi semoga keluar airnya besar semoga keluar airnya besar otomatis sepede otomatis sepede otomatis sepede 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 jam 8 alhamdulillah sudah terlihat agak bening lah walaupun tidak bening 100% tapi agak bening dan kita lihat seberapa besar airnya saya lihat 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 yang penting yang kita harapkan sudah tercapai air bisa keluar dan semoga kita bisa menanam lagi dan hasilnya bisa berkah dan seperti itulah proses pembuatan sumurbur di tempat saya terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat salam burwamania wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih